Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme ya. Sebelumnya saya sudah bahas terkait dengan metabolisme ini yaitu tentang energi ya. Kalian bisa cek di video-video saya yang ada di sebelumnya. Nah, metabolisme itu salah satu proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup ya untuk menguraikan senyawa-senyawa organik di dalam tubuh. Nah, jadi semua makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, dan organisme leksnya itu memerlukan energi. Nah, energi diperlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan ya, seperti bergerak, bernafas, berfotosintesis, tumbuh, dan berkembang. Kali ini kita akan bahas pelajaran biologi tentang anabolisme dan katabolisme. Nah, yang pertama itu katabolisme. Nah, katabolisme merupakan suatu reaksi pengelolaian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enjim. Katabolisme ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, contoh-contoh dari katabolisme adalah respirasi. Respirasi yaitu proses pengurayan bahan makanan yang menghasilkan energi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua ya, respirasi aerob dan respirasi anaerob, atau biasa disebut sebagai aerobi atau anaerobik. Nah, yang pertama respirasi aerob artinya menggunakan O2 bebas untuk mendapatkan energi. Nah, sedangkan respirasi anaerob itu tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Jadi, kita akan bahas masing-masing dari perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob ini ya. Oke, yang pertama katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat ini adalah proses pengurayan atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, contohnya itu adalah respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku ataupun biasa disebut sebagai substratnya yang diuraikan menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air, serta menghasilkan energi. Nah, respirasi aerob secara sederhana reaksinya itu adalah seperti yang ada di gambar ya, C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 dan ditambah ataupun dihasilkan 675 kilokalori. Reaksi kimia pada respirasi aerob itu dapat dibagi menjadi 4 tahap ya, yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus krebs, dan yang keempat rantai transport elektron. Kita akan bahas masing-masing dari tahapan ataupun pembagian dari respirasi aerob ini. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa pengurayan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirupat, NADH dan ATP. Nah, NADH ini itu biasa disebut sebagai nikotinamida adenin dinokleotida hidrogen. Glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa substrat dari proses respirasi aerob ini adalah glukosa itu ada pada tahapan glikolisis. Nah, satu molekul glukosa itu akan menghasilkan atom molekul 6C berubah menjadi 3C ataupun pirupat sebanyak dua molekul. Artinya, yang dihasilkan itu adalah dua molekul asam pirupat. Nah, dihasilkan juga energi total ada 4 KTP. Kemudian, dua molekul NADH akan ditransfer ke rantai transport elektron. Nah, satu NADH itu berlangsung secara tidak langsung, sedangkan ATP itu berlangsung secara langsung. Nah, kalian perlu tahu bahwa hasil akhir dari proses respirasi aerob ini kan tadi berupa ATP. Nah, NADH itu harus kita ubah menjadi ATP supaya kita nanti tahu berapa jumlah energi yang dihasilkan. Satu NADH itu sama dengan 3 ATP. Ya, satu NADH sama dengan 3 ATP. Berarti, di glikolisis itu dihasilkan secara langsung 2 ATP. Nah, kemudian, dua NADH. Dua NADH sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6 ATP. Ya, jadi dalam tahap glikolisis ini dihasilkan 6 ATP. Oke, tahapan yang kedua adalah Siklus Krebs. Siklus Krebs ini diambil dari nama Hans Krebs ya. Jadi, yang meneliti itu adalah si Hans Krebs. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria. Nah, Siklus Krebs mengubah asetil koenjib A menjadi asam citrat. Nah, hasil akhir dari Siklus Krebs ini adalah Pirufat berubah menjadi asetil koenjib A menghasilkan 2 molekul NADH. Karena yang terlibat adalah 2 atom pirufat. Jadi, yang dihasilkan juga 2 molekul NADH. Nah, dihasilkan juga 1 FADH dan 4 NADH. Dihasilkan 1 ATP dan 3 gas CO2. Nah, jadi secara umum dapat saya simpulkan. Dihasilkan secara langsung Siklus Krebs itu menghasilkan 2 ATP. Kemudian secara tidak langsung menghasilkan 6 NADH. Artinya, 6 x 3 sama dengan 18 ATP. Dan 2 FADH itu sama dengan 2 x 2 sama dengan 4 ATP. Nah, kalian perlu tahu juga bahwa 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Makanya saya sebutkan tadi 2 FADH berarti 2 x 2 sama dengan 4 ATP. Nah, total secara keseluruhan yang dihasilkan adalah secara langsung 2 ATP. Sedangkan secara tidak langsung itu ada 22 ATP. Jadi, totalnya secara keseluruhan ada 24 ATP ya. Itulah dia tahapan ataupun reaksi dari Siklus Krebs. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa substratnya itu adalah acetyl-koenzyme A. Kemudian hasilnya yang saya sebutkan tadi 22. Sorry, 22. Sebelum ke transfer elektron, kita bahas sekilas tentang dekarboksilasi oksidatif ya. Dekarboksilasi oksidatif atau rantai transisi itu merupakan reaksi di antara glikotrisis dan Siklus Krebs. Yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirufat menjadi acetyl-koenzyme A. Sehingga acetyl-koenzyme A tadi dijadikan sebagai substrat di Siklus Krebs. Nah, kemudian kita bahas rantai transpor elektron. Rantai transpor elektron ini terjadi di bagian kristal ataupun membran dalam mitokondria. Nah, pada rantai transpor elektron, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan Siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan hidrogen. Jadi, elektron dan hidrogen itu dibawa dari substrat 1 ke substrat yang lainnya. Sehingga dihasilkanlah nanti 30 ATP dari 10 NADH dan dihasilkan 4 ATP dari 2 FAD. Jadi, total secara keseluruhan ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob itu adalah 38. Nah, artinya dari glikolisis dihasilkan 2 ATP, kemudian secara tidak langsung itu dihasilkan 6 ATP. Nah, dekarboksilasi itu menghasilkan 2 NADH sama dengan 6 ATP secara tidak langsung. Kemudian, Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP secara langsung dan 22 ATP secara tidak langsung. Jadi, bisa tahu ya, totalnya itu secara keseluruhan. Secara langsung ada 4 ATP dan secara langsung ada 34 ATP. Oke, tadi kita sudah bahas tentang respirasi aerob, sedangkan kita bahas sekarang adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan O2 seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, respirasi anaerob ini terjadi pada jaringan yang kekurangan O2, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus O2, serta seleragi dan bakteri aerobik. Nah, reaksi ataupun persamaan reaksi dari anaerob ini adalah C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH ditambah 2 CO2 ditambah 21 kcal. Nah, ciri-ciri lain dari respirasi anaerob itu adalah tidak memerlukan oksigen, menggunakan asam pirufat atau acetaldehyde sebagai pemikat hidrogen, menghasilkan asam laktat dan alkohol, hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kcal. Nah, tahapan reaksinya lebih sederhana daripada reaksi aerob. Respirasi anaerob Respirasi anaerob, biasa disebut juga sebagai fermentasi ya. Fermentasi dapat terjadi pada jamur berserah satu. Nah, bakteri yang hidup di rawa terlumpur, yang miskin, oksigen. Nah, seringkali diistilahkan proses pengurai yang jahat oleh mikroorganisme pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada dalam sel. Nah, fermentasi ini merupakan sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Jadi, fermentasi ini sudah pasti dengan bantuan mikroorganisme ya. Nah, berdasarkan produknya, jenis fermentasi itu pada umumnya ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Nah, fermentasi alkohol dapat terjadi pada proses pembuatan minuman juga ya, seperti anggur dan juga bisa membuat tape. Sedangkan fermentasi asam laktat itu terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi dari pasokan oksigen dalam darah. Perhatikan proses ataupun tahapan dari fermentasi alkohol dan asam laktat ya. Nah, kalau respirasi seluler itu seperti pada umumnya itu glukosa menghasilkan hasil akhirnya itu adalah air dan 36 ATP atau 38 ATP ya. Nah, sedangkan kalau di fermentasi alkohol, substratnya itu dari glukosa membantu asam pirufat kemudian menghasilkan alkohol ditambah 2 ATP. Nah, sedangkan asam laktat itu substratnya dari glukosa menghasilkan 2 asam pirufat juga dan hasil akhirnya itu adalah 2 asam laktat ditambah 2 ATP juga. Nah, jadi ini dia perbedaan tahapan reaksi dari respirasi seluler dan tahapan fermentasi. Selanjutnya, katabolisme lemak dan protein ya. Jadi, selain karbohidrat, bahan katabolisme untuk menghasilkan ATP dapat berupa lemak dan protein juga lho. Jumlah ATP yang dihasilkan dalam katabolisme setiap 1 molekul protein itu sama dengan karbohidrat yaitu 38 ATP. Sementara itu, setiap 1 molekul lemak dapat menghasilkan 46 ATP. Wow, ternyata lebih banyak ya ATP yang dihasilkan oleh lemak. Nah, lemak dapat berasal dari makanan maupun jaringan lemak yang tersimpan di bawah kulit ya. Lemak dikatabolisme menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, reaksi sederhananya triglycerida ditambah 3 H2O menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak. Sedangkan katabolisme protein, protein itu diuraikan menjadi asam amino ya. Nah, kemudian asam amino diubah menjadi asam pirufat dan asetil koenjim A. Nah, gugus amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia dan dibuang lewat urin. Nah, itulah dia katabolisme protein dan katabolisme lemak. Oke, tadi kita sudah bahas tentang katabolisme ya. Sekarang kita akan bahas proses dari anabolisme. Nah, pertama kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu anabolisme. Anabolisme itu merupakan reaksi penyusunan zat yang berlangsung dalam sel ya. Nah, macam-macam dari anabolisme itu ada anabolisme karbohidrat. Nah, anabolisme karbohidrat dibedakan menjadi fotosintesis. Kita akan bahas dulu ya yang pertama fotosintesis. Kalian sama-sama tahu ya bahwa fotosintesis itu berhasil dari dua kata, foton dan sintesis. Foton artinya cahaya dan sintesis artinya penyusunan. Jadi, fotosintesis itu adalah proses ataupun peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya ataupun dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, asimilasi karbon karena bahan baku yang digunakan adalah CO2. Kita akan bahas proses dari fotosintesis itu bertujuan untuk memecah gula menjadi CO2 dan H2O dan energi. Proses fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Nah, secara umum reaksi fotosintesis dapat ditulis 6CO2 ditambah 12H2O dengan bantuan energi cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 dan 6H2O ya. Nah, percobaan tentang fotosintesis dilakukan oleh yang pertama Jan Ingenhaus. Menggunakan hidriara vertikulata sebagai bahan dalam percobaannya. Kemudian, hasilnya itu adalah fotosintesis menghasilkan O2. Kemudian, percobaan tentang fotosintesis juga dilakukan oleh Theodor Wilhelm Engelman menggunakan alga spirogiras sebagai bahan untuk percobaannya. Nah, kesimpulan yang didapat bahwa fotosintesis dilakukan oleh kloroplas. Kloroplas tersebut hanya berfotosintesis jika terkena cahaya. Kemudian, ada Julius Fonset. Fotosintesis itu menghasilkan amilum, kemudian percobaannya dengan menggunakan larutan iodine yang diteteskan pada daun ya. Yang keempat, ada percobaan Robert Hill dan FF Blackman. Energi cahaya yang diterima digunakan untuk memecah H2O menjadi hidrogen dan menghasilkan produk sampingan berupa O2. Nah, jadi itu dia yang dilakukan oleh ataupun kesimpulannya. Heal mengemukakan reaksi terang, yaitu fotolisis yang berlangsung dengan bantuan cahaya. Nah, kemudian reaksi terang terjadi di gerana atau tumpukan tilakoid di dalam kloroplas ya. Tilakoid itu berupa gelomong pipih berbentuk cakram yang memberannya mengandung pigment fotosintesis. Nah, Blackman mengemukakan adanya reaksi gelap yang terjadi di stroma. Jadi, reaksi gelap terjadi di stroma ya, yaitu matriks kloroplas tak berwarna yang mengandung gerana. Nah, persamaan reaksinya itu di sini ya, ada juga reaksi gabungan dari Hill dan Blackman, yaitu 6CO2 ditambah H12H2O ditambah energi menghasilkan C6H12O6 ditambah 6H2O ditambah 6O2. Nah, itulah dia perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap. Sekali lagi, saya ulangi bahwa reaksi terang itu terjadi di gerana, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Nah, cahaya yang berperan dalam fotosintesis itu dalam kloroplas tergantung beberapa jenis pigment ya. Nah, yang pertama pigment klorofil A, fungsinya itu menyerap cahaya merah dan biru ungu, berperan dalam reaksi terang dan berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Kemudian, ada juga jenis pigment klorofil B. Klorofil B menyerap cahaya biru dan orange, kemudian memantulkan cahaya hijau kuning. Sedangkan pigment yang ketiga adalah karotenoid. Karotenoid menyerap cahaya biru-hijau, kemudian memantulkan cahaya kuning-orange. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan gambar dari stroma maupun gerana, bagaimana proses dari fotosintesis di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, sekarang kita bahas ya tentang siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini disebut sebagai reaksi gelap. Reaksi gelap ini dikemukakan oleh Dr. Melvin Kelvin ya, sehingga disebut sebagai siklus Kelvin. Reaksi tersebut tidak memerlukan cahaya matahari. Nah, reaksi gelap terjadi di stroma seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, jad yang diperlukan dalam reaksi gelap yaitu CO2, ATP, dan NADPH. Hasil akhir reaksi gelap adalah griselardehida, 3-fosfat atau PGAL berkarbon 3. Fasilnya itu ada pengikatan ataupun fiksasi CO2, ada juga reduksi dan pembentukan RUB. Nah, kita akan bahas sekarang tentang kemosintesis ya. Kemosintesis yaitu penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Nah, energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan energi cahaya. Contoh dari kemosintesis adalah bakteri nitrobakter dengan reaksi CaNO2 ditambah O2 menghasilkan CaNO3 ditambah energi. Nah, jadi ini adalah proses dari kemosintesis. Sekali lagi saya ulangi bahwa kemosintesis ini merupakan salah satu penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia ya. Contohnya itu tadi bakteri nitrobakter yang mengikat, bateri yang terikat di dalam tanah. Oke, demikian proses dari kemosintesis dan reaksinya ya. Selanjutnya kita akan bahas anabolisme lemak. Anabolisme lemak disebut juga sebagai lipogenesis yang terjadi dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks yaitu asam lemak sitetase. Lemak dapat disintesis dari protein dan karbohidrat ya. Nah, lemak juga tersusun dari asam lemak dan gliserol. Asam lemak terbentuk dari asetilkoenzin A. Kemudian sintesis lemak berlangsung di dalam retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya ada bolisme protein. Protein itu tersusun atas senyawa asam amino. Ada dua jenis sintesis protein yaitu reaksi asimilasi reduksi dan reaksi transaminasi. Reaksi asimilasi reduksi diantaranya asimilasi dari asam oksaloacetat akan menghasilkan asam aspartat. Nah, asimilasi dari asam pirufat akan menghasilkan alanin. Nah, kemudian reaksi transaminasi itu melibatkan satu gugus amino dari satu asam amino ke suatu asam amino ketoglutamat dan asam amino yang baru. Oke, demikian pembahasan dari proses metabolisme yaitu katabolisme dan anabolisme ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!